Intro Halo Sobat Rakyat Merdeka Bertemu lagi dengan kami Di acara Ngegas Di Rakyat Merdeka Dalam surpai-surpai terakhir Itu pasangan nomor urut 2 02 Prabowo Sedianto Gibran Raka Buming Raka Itu selalu leading Di dalam surpai-surpai Tetapi Di tengah leadingnya ini Berbagai serangan mulai muncul Nah lalu bagaimana langkah Prabowo Sedianto dan Gibran Raka Buming Raka ini Dalam menangki serangan-serangan yang muncul Dan juga mempertahankan Elektabilitas sampai pencoblosan nanti Ya yang menarik ini bahwa Pilpres 2024 ini Harusnya kocok ulang pemerintahan Karena Pak Jokowi juga gak maju Pak Kiai Maruf Amin juga gak maju Harusnya semua Posisinya sama Sama-sama semua Kosong-kosong semua Tapi dengan majunya Mas Gibran Menjadikan 02 ini jadi musuh bersama saat ini Nah sekarang kita kedatangan tamu Ini politisi andal Yang biasa banyak Sekarang ini menjadi benteng kayaknya Pertahanan dari Kubu 02 yang paling banyak Melakukan kantor-kantor serangan terhadap Dari masifnya serangan terhadap Kubu 02 Beliau adalah Pak Fahri Hamzah Mantan Wakil Ketua DPR Sekarang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Dan juga bagian dari tim Kampanye Nasional 02 Sebenarnya Bang Fahri Alhamdulillah Sehat abang kabarnya Alhamdulillah Selalu sehat Alhamdulillah Bang itu gimana bang Jadi tadi seperti saya bilang Ini sebenarnya harusnya kan semua kosong-kosong nih Gak ada incumbent disini Sekarang memposisikan Sepertinya 02 ini sebagai Paslon incumbent yang akhirnya menjadi musuh bersama dari dua plasmen yang lain Saya kira itu konsekuensi logis ya dari positioning awal dari Pak Prabowo Karena apa yang terjadi pada hari ini dan lima tahun terakhir itu adalah konsekuensi logis dari pilihan politik Para pemimpin pada awalnya Tapi bagi saya itu saya akhirnya bisa terjemahkan sebagai pilihan politik bangsa Jadi inisiatif Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk bergabung pada 2019 pasca pilpres kedua ya Jokowi lawan Prabowo Pertama Jokowi JK lawan Prabowo Hatta Lalu yang kedua adalah Prabowo Sandi lawan Jokowi Ma'ruf Amin Itu setelah dua kali bertarung Lalu mereka khususnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebagai aktor utamanya Mengambil keputusan bahwa sekarang kita bergabung Itulah keseluruhan dari Apa namanya Lanskap yang mempengaruhi perjalanan kita lima tahun terakhir itu Ada banyak sebabnya sih Dan Sebab-sebab ini Saya orang berkali-kali tidak ada yang berani mendebatkan gitu Bahwa pertama Kami memakai istilah rekonsiliasi Bahkan waktu itu kami bilang bukan koalisi Ini adalah rekonsiliasi Karena dua orang ini bertarung Dan pertarungannya itu membelah rakyat Ini juga Enggak ada yang bisa bantah Fakta bahwa ada pembelahan yang luar biasa ya Bahkan sampai tingkat bawah belahnya itu Buktinya banyak gitu Saya sebagai contoh aja Karena ini kan rentetan kan Pemilu 2014 Pilkada DKI 2017 Yang juga melibatkan sisa-sisa Pak Jokowi ya Kemudian pemilu 2019 Itu satu rangkaian Di tengah jalannya itu ada drama Apa namanya itu Peristiwa Saudara Basuki Al Maidah itu Lalu kemudian muncul Lalu kemudian muncul 4.11.212 Dan sebagainya itu Itu adalah satu rangkaian cerita Bahwa Memang beban masyarakat dan bangsa Indonesia Karena dua Pilpres terakhir dan juga Pilkada DKI Itu sangat berat Ada pembelahan Kita suka atau tidak suka Orang-orang yang teridentifikasi Mendukung Pak Prabowo Seperti saya Akhirnya tiba-tiba menjadi musuh Di basis-basis Pak Jokowi Saya kasih contoh kan Bayangkan Saya ini Wakil Ketua DPR Bidang Kestra Yang ngurusin bidang pendidikan Saya Wakil Ketua DPR Anggota DPR Punya imunitas Dan harusnya saya juga pejabat negara Yang kalau masuk kampus itu Tidak ada halangan Tapi saya mau berceramah Di UGM itu ditolak Oleh rektorat Saya nih ya Pejabat lagi aktif Dan itu tugas saya Artinya Wakil Ketua DPR Bidang Kestra Dengan perguruan tinggi Itu adalah Sama dengan Kaporri dengan Polsek Jadi Itu harusnya berhubungan Tapi saya ditolak Karena dianggap ya Mendukung Pak Prabowo Kemudian saya pernah ke Menado itu Diundang oleh Gubernur Sulut Mas Oli ya Oli Dodokambe Untuk bicara tentang Pemberantasan korupsi Kebetulan saya baru Nulis buku kan Begitu saya datang Itu airport itu Udah penuh itu Dengan panah Dengan pedang Dengan tombak gitu Nolak saya gitu Tapi saya nanya ke Pak Oli Gimana ini diterusin Udah kita lewat belakangnya Saya cerama sebentar Abis itu saya pulang Jadi anda bayangkan Pembelahan itu real gitu loh Jadi kita nggak boleh Mengatakan Oh nggak ada pembelahan Nggak ada Dan karena itulah Peristiwa Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Itu gabung Itu bukan peristiwa Main-main Jadi Dua kali tarung Pembelahan terjadi Di seluruh Indonesia Bahkan Anda lihat di Bali kan Betapa banyak Ustadz-ustad lecerama Di Bali kan Kena Terus di tempat lain Ada si ini Kena Dan seterusnya Ini tegang lah Luar biasa pada waktu itu Akhirnya dua orang ini gabung Jadi argumen untuk bergabung Antara Pak Prabowo dan Jokowi Itu kuat Jadi sehingga saya mengatakan Ini bukan inisiatif tokoh Ini bukan sebuah insiden Ini momen Ini monumen Sehingga sebenarnya Saya bisa katakan Ini bukan sekedar Kesepakatan elit Tapi ini adalah Kesepakatan nasional Kesepakatan bangsa Gitu loh Jadi seperti misalnya Ya saya gak Klaim ini sama ya Tapi misalnya Waktu Para pemimpin bangsa Duduk Ya kan Lalu mengatakan Kami bangsa Indonesia Itu kan yang ngumpul Cuman Orang bisa dihitung dengan jari Tapi kekuatan dari Tindakan mereka itu Diakui sebagai Perwakilan dari bangsa Yang kuat gitu loh Nah sama dengan pada waktu itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi Menyadari Wah ini bahaya loh ini Kalau ini dibiarkan Kalau kita gak bersatu Kalau kita gak gabung Yaudah kita gabung Itu luar biasa gitu loh Nah itu yang orang gak sadari gitu loh Sehingga sejak awal sebenarnya Perlu kita nyadarin Teman-teman kita bahwa Eh ini bukan peristiwa sederhana Bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi Sudah menyelamatkan pembelahan Bayangkan ya Setelah itu kemudian Pemerintahnya itu Muncul koalisi besar Atau rekonsiliasi Kita menghadapi Covid Persis itu Kabinet Dilantik 22 Oktober Kalau gak salah 2019 Desember Sudah meledak Covid Di China Awal 2020 Bulan Mei Kita udah lockdown April Mei lockdown Seluruh kehidupan kita mati Ya kan Ekonomi Hancur Wisata hancur Bali sepi Semua orang tuh Apa namanya Ganti profesi semua Wisatawan gak ada lagi Di seluruh Indonesia sepi Kemiskinan drop Apa namanya Apa Angka Pendapatan dan kesejahteraan raya drop Kemiskinan meningkat Gara-gara Covid itu Nah Elit Akhirnya gara-gara Ada rekonsiliasi Ngumpul gampang Rapat kabinet enak Rapat di parlemennya enak Sisa-sisa konflik ideologisnya Sudah berhenti Ya kan ya Akhirnya kita gampang Menyepakati agenda nasional Sehingga antara kelompok-kelompok Di dalam Apa namanya politik Di parlemen Legis latif ataupun eksekutif Mudah rapatnya itu Anda bayangkan gitu Kalau kita masih ngegas Karena saya ingat dulu Saya kan ketua dari Sekretaris dari Koalisi Merah Putih Wah 2014 2019 Itu tegang itu Ya Kecuali waktu di ujung aja Itu agak ini Anda tahu bagaimana Tegangnya parlemen Wah itu Gak gampang ambil keputusan Kabinet terbawa-bawa juga Nah Tapi 2019 Itu luar biasa gitu Nah Itulah yang kemudian terjadi Kemudian Habis Covid Muncul Perang Rusia Ukraina Ketegangan Laut Cina Selatan Dan sekarang ini ada perang lagi di Timur Tengah Tapi karena rekonsiliasi ini Kita relatif stabil Ekonomi kita dianggap oleh dunia Pertama kita dianggap lolos Covid secara sangat baik Kedua ekonomi kita relatif stabil Recovery kita luar biasa Pertumbuhannya oke Dan lain-lain lah ya Itu yang kemudian Nampak pada angka Approval rate Pak Jokowi Dan kemarin ini saya baca Pollingnya golop Salah satu lembaga polling terkemuka di dunia Dikatakan bahwa diantara seluruh pemimpin dunia sekarang ini Pak Jokowi adalah presiden yang Approval rate-nya paling tinggi di dunia Bayangkan itu Nah Jadi ya Itulah yang terjadi sekarang ini Gitu loh Bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ingin nerusin ini Gitu loh Ini cerita kan sukses Sukses ngatasi Covid Perekonomian kita stabil Dan sebagainya dan sebagainya lah Pembelahan berhenti Fikirannya waktu itu Oke ya kabinet Kami bilang sama Pak Jokowi kan Pak terusin aja kabinetnya Koalisinya Rekonsiliasinya Bilang sama kabinet Udah lah ya Kita satu ya Mungkin ada yang gak setuju sama kita Di luar waktu itu ada PKS Ya kan Boleh lah itu Misalnya gak setuju Mereka nanti membentuk Koalisi di luar Eh tiba-tiba bener Pak Surya Paloh keluar Dengan Nasdem Alhamdulillah nih Kan Artinya kan kepingannya kan kecil Ya kan Kepingannya kecil udah Kalau gitu Kabinet tetap kompak Kerja sampai ujung Yang di luar Yang keluar Beradu Supaya lihat rakyat Lihat kontestasinya gitu Eh di tengah jalan Ada masalah dengan PDIP Rupanya PDIP juga punya desain sendiri Dan keluar Tidak setuju dengan Pak Prabowo Tidak setuju jadi wakil Ya kan Ngajuin Mas Ganjar Nah Inilah yang terpaksa membuat Sekarang ini Jadi ada tiga Apa namanya Apa Kubu begitu ya Tapi saya kira Inisiatif bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu Sangat kuat Dan dibaca oleh rakyat Sebuah itikat yang baik Sebuah inisiatif yang dasyat Itulah sebabnya Sampai kemudian Pak Jokowi Karena Mas Mbak Puan gagal jadi wakilnya Pak Prabowo Mas Ganjar gagal jadi wakilnya Pak Prabowo Akhirnya Kader PDIP lain ini ya Yang kebetulan anaknya Pak Jokowi Akhirnya jadi wakil Ditangkap oleh publik Tetap merupakan Jalan daripada rekonsiliasi Untuk meneruskan pemerintahan Jadi awalnya itu ada desain Bagaimana agar Gerindra dan PDIP bersatu Memang Itu udah terlalu jauh itu Mbak Puan udah naik kuda di Hambalang Sebenarnya Udah dalam sebenarnya omongannya Gitu Dan kalau kami Menganggap bahwa Itu udah bagus Artinya Pak Prabowo Karena paling besar dukungannya di Kabinet Kedua Paling tinggi surveinya Gitu ya Maka layaklah beliau yang jadi presiden Wakilnya ya cari dari PDIP Gitu loh Tapi karena PDIP waktu itu Gak mau jadi wakil Ya akhirnya Pak Prabowo bilang Rekonsiliasinya harus tetap jalan Wajah dari Pak Jokowi Atau partainya Pak Jokowi harus ada Akhirnya memang jatuhnya ke tangan Gibran Setelah kemudian Muncullah Gugatan di Mahkamah Konstitusi Yang menurut saya memang Wajar itu digugat Karena Undang-undang Atau aturan pemilu itu Kan memang tiap Tahun juga Diotak atik Sama anggota Dewan kan Jadi kalau rakyat juga ikut gugat Melalui MK Itu wajar aja Orang Dewan juga kerjaannya begitu kok Nah jadi Inilah sebenarnya Konteksnya itu Kenapa Surveinya masih kuat Ya kan Jadi selama Approval rate kepada Pak Jokowi Dan penghormatan kepada Kerja-kerja dari Kabinet Rekonsiliasi ini Dihargai rakyat Ya pastilah Pak Prabowo dengan Mas Gibran Akan mendapatkan survei paling tinggi Bang tapi kalau Waktu itu terjadi Koalisi PDIP Degabung dengan Gerindra Maka yang terjadi adalah Pilpres 2 paslon lagi Sementara pengalaman 2 pilpres sebelumnya Kalau 2 paslon ini Ini kan tubuhannya lebih besar banget Masalah 2 paslon itu Tidak bisa disalahkan kepada Koalisi Kabinet Atau Rekonsiliasi Kesalahannya Karena partai politik Membuat presidensial threshold Coba kalau nggak ada presidensial threshold Pasti Orang saya aja mau maju Waktu itu Saya kan Udah diputuskan oleh partai Mas Anies Mata Calon presiden Saya calon wakil presiden Udah keliling kita nih bos Udah suruh juga kita tinggal Kita gugat thresholdnya Dibatalkan Ditolak oleh MK Jadi salahnya di 2 itu Bukan salahnya Pak Jokowi Bukan salah Kabinet Itu salah undang-undang partai politik Yang ngotot taruh threshold 20% Gitu loh Karena kalau nggak ada 20% Ya nggak mungkin Gitu Nah Sekarang Pertanyaannya juga adalah Kalau ada threshold 20% Artinya orang dipaksa ngumpul Ya kan? Pertanyaannya Apa sih dasar ngumpul yang paling masuk akal? Kalau ada pertarungan antara koalisi dan antara kubu Apa sih yang paling masuk akal? Kalau tidak pakai 20% Oh, clear Kalau tidak pakai 20% Artinya Satu partai Satu ideologi Satu identitas Satu gagasan Satu janji-janji Satu kandidat Melawan yang lain Kan clear tuh Ya kan? Makanya waktu itu Kami termasuk yang mengusulkan Kenapa nggak ada debat partai dulu Ini partai disuruh debat dulu dong Eh, kamu bedanya apa sih? Oh, kami partai ingin begini, begini, begini Gagasan kami ini, ini, ini Melihat Indonesia ke depan begini, begini Clear, partainya juga ada bedanya Diadu Ini nggak ada, ya kan? Itu tadi konteksnya kalau tidak ada threshold Nah, sekarang kalau ada threshold Maka yang diadu apa? Yang diadu itu Akhirnya hanya ngumpul-ngumpulin karcis Yang diadu ini adalah siapa yang Bisa borong tiket Kan itu akhirnya, kan? Dasar ideologinya nggak ada Sekarang bagaimana menjelaskan Dibilang perubahan Nasdem masih anggota kabinet PKB masih anggota kabinet Cuma PKS yang bukan anggota kabinet Tadinya PKS, PKB sama Nasdem ini berantem 8 tahun, hampir 9 tahun atau 9 tahun lah Tiba-tiba gabung, ini apa ini penjelasannya? Nggak ada penjelasannya Ini adalah koalisi tiket Sehingga kalau ngomong perubahan Atau ideologi Ngomong kosong nggak ada Nggak mungkin ini Ini tidak ada argumennya Nggak ada Bagaimana ini bisa ngumpul? Gitu loh Untuk mengumpulkan 20% itu Ya itu tadi Gara-gara pakai threshold Akhirnya ngumpulnya tidak rasional Nggak ada penjelasannya Nggak ada artinya Mau kita idealis kayak apapun Ngomong kosong, nggak ada Gitu loh Jadi ini yang saya dari awal kritik gitu loh Tapi oke lah, sekarang udah jalan Ya udah lah, lo mau apa lo? Kami kan dikumpulkan oleh Anies Baswedan dan Mohamed Misalnya dia bilang begitu Ya oke Tapi ketahuilah bahwa dasarnya nggak ada Anda mau bilang perubahan bagaimana? Anda duduk dalam kabinet Tiga kabinet nih ya Dua dalam kabinet Kabinetnya bilang kita kesana Dua anggota kabinet bilang ya kita kesana Di luar sana kabinetnya bilang nggak kita kesana Loh, bagaimana ini? Kok jadi ngacok gitu loh Nggak jelas Nah makanya saya bilang waktu itu Pak Maka dengan threshold 20% ini Satu-satunya argumen Yang rasional Supaya pertandingannya itu mantap Dilihat oleh rakyat sebagai Sebuah kontestasi yang serius Ya dalam rangka kenegaraan Adalah antara anggota kabinet Dengan yang melawan kabinet Antara kabinet yang berkuasa Atau kalau dalam bahasa parlementer sebutnya Ruling majority Dengan opposition Itu yang real Pak Jokowi memimpin kabinet Namanya ruling Ruler Ruling apa namanya Majority Di luar sana silahkan Siapa yang nandingi ini Itu baru real Makanya rekonsiliasi Menjaga kabinet ini Mempertahankan Itulah yang paling rasional Makanya Mantap kalau Pak Prabowo itu bilang Kami mau melanjutkan Pak Jokowi Makanya ngomongin nikahin disana aja Beda-beda ya Itu dia Ini Pak Ampun Kacau ini soal Jakarta Ya kan PKS bilang Gak mau pindah dari Jakarta Tapi Pak Anies bilang sudah jadi undang-undang Cak Imin bilang kita pindah Atau Partai Nasdem bilang kita pindah Gak bisa Karena Mohon maaf ini Kalau kita ngomong akhirnya ya Perkawinannya ini Tidak mulia Gitu Sebab-sebab perkawinannya ini Tidak luhur gitu loh Kalau dalam Prinsip dan konsep kita bernegara Gitu Nah Ya inilah nanti Pekerjaan kita ke depan Kita harus memperbaiki Tapi Saya mau kasih tau orang aja bahwa Saya terus terang Alhamdulillah ya Karena saya tuh selalu suka Lihat persatu gambar besarnya Kalau dari awal udah salah Nanti ujungnya salah nih Bak Ini kan Prabowo Gibran leading Nah Berkat leadingnya Karena leadingnya ini Itu serangan muncul Serangan dari berbagai pihak Bahkan ada narasi-narasi Ini pilpres curang dan lain sebagainya Nah Abang menyikapi ini seperti apa Dan bagaimana Mengapa itu tudingan-tudingan itu Nah Ini anunya ya Sejatinya apa yang terjadi ya Biar Saya ngasih feeding juga nih Ini termasuk ngasih feeding ke kandidat lain Kalau mau nyerang tuh ada titik serangnya Jangan salah serang Diserang makin naik Gitu Jadi Kan Kalau salah serang kan bisa makin naik Nah Kayak sekarang ini kan Yang terjadi pada PDP dan Ganjar kan Ini kan semakin nyerang Rupanya makin turun Yang ini makin naik Gitu Apa rahasianya Itu yang saya mau kasih tau nih Ini saya bocorin nih Ya kan Hebat juga kan Kita kasih bocoran kepada Lawan kita kan Tapi paling tidak ya mungkin Teman-teman media yang bisa mencana Jadi begini Ini kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Membentuk koalisi terlalu kuat Dan itu terlalu dianggap sah Karena Kabinet itu memang Terdiri dari penguasa Yang terlembaga Itu yang saya bilang Dalam parlementer Disebutnya ruling majority Dalam presidensialisme Disebutnya kabinet Kabinet itu dipimpin oleh seorang presiden Dan presiden akhirnya Sampai pergantian presiden Yang akan datang Pada tanggal 20 Oktober 2024 Dia masih punya direction Dia masih mimpin kabinet Dia mimpin politiknya Dia mimpin rakyatannya Dia pimpin Politik luar negerinya Dia pimpin semuanya Jadi yang Real berkuasa Dalam presidensial itu Adalah presiden Kalau orang tuh mau menjadi presiden Berikutnya Dia harus datang kepada presiden Mengatakan Pak Saya meneruskan pekerjaan Bapak Satu Atau yang dua mengatakan Saya mau lawan Bapak Dua Hanya dua itu Makanya kan dalam studi-studi Ketatanegaraan Dan sistem pemerintahan Presidensialisme ideal itu Kalau partai cuma dua Gitu loh Seperti di Amerika Itu adalah presidensialisme Dianggap paling ideal Kenapa? Karena itu tadi Yang di dalam kabinet ini Di ujung orang datang Gue mau lawan nih pemerintahan ini Maka dia kemudian yang di luar Ada yang bilang Pak saya mau teruskan Pekerjaan Bapak ini Maka dia di dalam Kehebatannya Pak Prabowo Dan kemantapannya Prabowo Gibran itu Karena mereka mengatakan Kami mau meneruskan Pak Jokowi Maka seluruh kabinet ini Sebenarnya miliknya Prabowo Gibran Harusnya gitu loh Maka yang di luar Harusnya gitu Gentleman Makanya saya bilang kan Ini yang masih-masih dalam kabinet lu Ngapain lu disitu? Gak mantap posisinya Harusnya nyerang Tapi kakinya di dalam Gak bisa Dalam karate itu Kalau kita salah kuda-kuda Nendang kita yang jatuh Ini yang terjadi sekarang Pak Ganjar Hancur kuda-kudanya Gak mungkin Bisa ditolong Gak bisa Semakin dia serang Pak Jokowi Semakin dia serang Pak Prabowo Dia jatuh Karena publik Mengidentifikasi Dia ada di dalam Jadi tidak perlu kantor Dari Pak Prabowo Dengan seorang-seorang itu Relatif ya Kalau saya mengatakan Si Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu Atau Pak Pak Prabowo dan Mas Gibran itu Tinggal dia Sampaikan aja Bahwa yang baik Kita akan teruskan Yang belum baik Kita perbaiki ke depan Tapi tujuan kita adalah Indonesia Emas 2045 Kita tetap akan Membangun Indonesia yang tidak Jawa sentris Kita akan pindah Ke Sumatera Ke Kalimantan Untuk memperbaiki Tata kelola pemerintahan Dan daerah Jakarta kita Apa namanya Kurangi bebannya Kita tata dia Jadi kota bisnis Kita talo RRT Kita kirim Apa namanya Kereta api cepat ke Bandung Nanti sampai ke Surabaya Jawa Timur Kita jadikan Kota Jakarta Sebagai hub Daripada kegiatan Ekonomi Karena Kenapa dia harus jadi hub Kegiatan Ekonomi Karena penduduknya Paling banyak Mulut orang cari makan Paling banyak disini Tapi dari sini Akan menyebarkan Keseluruh Indonesia Gitu loh Sehingga kita Di luar Jakarta Kita menciptakan Banyak kota-kota Satelit ekonomi baru Yang bekerja sama Dengan Jakarta Di bidang ekonomi Tapi politiknya Mesti dibikin dingin Mesti dibikin Lebih rasional Di Jakarta ini ya Ini saya tambah Ini tambah dikit Pengusaha Legislatif Eksekutif Juditatif Numpluk Sahaban hari Saling lobby Makanya banyak OTT OTT itu Ya gara itu tuh Terlalu Terlalu numpuk Dan terlalu sering ketemu Mal dimana-mana Ketemu disitu Sogok menyogok disitu Tapi coba Kalau dibikin kotanya Lebih adem Agak jauh Orangnya tuh lebih Agak tertib lah gitu Rapatnya lebih tenang gitu Mungkin Gak kakacau seperti inilah Apalagi kan Ini yang baru Ini kan Pimpinan Jakarta Dipilih Presiden Saya termasuk yang setuju Karena Jakarta Terutama dalam transisi Menuju Perpindahan ibu kota ya Kalau politisi Di Jakarta itu Beda dengan Presiden Ibu kota Gubernurnya Berantem sama Presiden Kan rusak Pelayanan tamu Luar negeri Apa jadinya Jadi Inilah hal-hal Yang sebenarnya Kekuatan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi Tadi itu Cukup mengatakan Kita akan meneruskan Apa yang sudah baik Yang akan kita kerjakan Yang lain Jadi kesusahan Gak relevan Akhirnya Ngomong perubahan Ada di dalam Mau beroposisi Kayak Pak Ganjar Pak Maput Bilang otom hitam putih Faktanya abu-abu Ini kesulitannya Menurutnya Ini yang saya bilang Bocoran itu gitu loh Jadi kita memberikan Pemahaman kepada teman-teman Bahwa Ini ada kekeliruan Memahami Desain sistem Yang menyebabkan Akhirnya salah posisi Coba kalau dari awal ya Tapi Pak Jokowi nya juga Hitam putih Diklaim di kubu Prabowo Tapi dia kader banteng Sama seperti Gibran pertama maju itu Dia kan masih berkata APD Inilah problem kita Di dalam negara Yang menganggap Partai berkuasa Dalam negara Apa namanya Komunis Itu partai berkuasa Dalam negara demokrasi Partai tidak berkuasa Partai berada di belakang layar Yang berkuasa adalah Elected official Orang yang terpilih Makanya dalam negara presidensial itu Partai umumnya tidak dikenal Kalau anda pergi ke Amerika Serikat Nanya siapa nama Ketua Umum Partai Demokrat Ketua Umum Partai Republik Itu tidak anda kenal Kenapa? Karena dia safe Dia di dapur Jadi kerjaannya dia itu Berfikir Mengkader orang Menseleksi pemimpin Gak ada keinginannya Dia pengen cawe-cawe Ngatur ruang dewan Bupati-bupati Gubernur Eh kamu petugas partai Semua ya ikut Enggak ada itu Itu negara demokrasi Itulah sebabnya Pak Jokowi itu adalah Akhirnya True representasi Dari presidensialisme Karena dia juga tahu Yang milih dia itu Bukan satu partai Yang milih dia itu Basisnya adalah kerakyatan Nah kalau kita kembali Kepada teori tadi Harusnya itu yang diikuti Oleh partai-partai Coba bayangkan Kemarin itu terus terang Desainnya kami adalah Harusnya Kalau memang cuma dua Gak apa-apa Tapi dasarnya ini Bayangan kita nih ya Akan ada satu partai yang keluar Bergabung dengan partai yang sudah ada keluar Dan mengatakan Kami tolak pemerintahan ini Ya kan Kami akan beroposisi dengan semua Yang dipikirkan pemerintahan ini Dan kami semua berada di luar Tidak ada yang di dalam kabinet Kami kritik ABCD Wah itu mantap itu Tapi itu gak dilakukan Bang yang terbaru nih bang Ini soal debat Capres Ini kan KPU sudah mengumumkan Ya Debat sering mendampingi antara Capres dan Capres Ya Tetapi ini pun dijadikan bahan serangan Bahwa ini katanya Awalnya Keinginan dari Prabowo Gibran Ini menguntungkan Prabowo Gibran Nah abang memandangnya gimana Ya itu gimmick-gimmick lah ya Artinya Akhirnya orang tuh Merasa Karena gagasan dari Kehadiran Prabowo Gibran Terlalu kuat Maka gagasannya gak bisa diserang gitu Akhirnya yang diserang ya gimmick-gimmicknya lah Gak ada cerita Orang gak pingin debat gimana Itu orang udah debat Dan paling Orang yang paling banyak Orang yang paling banyak debat dalam hidupnya Di dunia ini namanya Prabowo Itu orang paling banyak debat dalam hidupnya Ya Debat Pilpres masuknya Kedua Dari semua wakil presiden Calon wakil presiden Yang pernah debat Sebagai kepala Apa Ikut pemilihan Kepala daerah Ya Itu cuman Mas Gibran Ya Muhaimin belum pernah Jadi wali kota Atau ikut debat capres Pak Mahfud juga belum pernah Pak Mahfud hampir ikut debat capres Suman sampai baju Pake baju putih Habis itu gak jadi gitu loh Jadi sebenernya gak ada yang ditakutin Ini diciptakanlah gimmick-gimmick aja Kan gak bisa nyerang gagasannya Tapi kecurgaan publik juga Beralasan juga Mengingat bahwa Undangan debat-debat yang dilakukan Yang dibuat oleh kampus-kampus Misalkan ormas-ormas Seperti Muhammadiyah kemarin Ini dari 02 ini Paling sedikit dateng Jadi dianggap Wah aku debat ini Sama seperti dulu pilkada DKI Ketika Mas Ahayi maju pertama Kan seperti itu Itulah yang saya Opinion dibangun Betul itu yang saya kritik dari awal kan Partai politik ini Bikin aturan sendiri Bikin penyesalan sendiri Dua yang membuat mereka menyesalkan Pertama Mereka gak ngontrol nominasi Gitu Jadi tidak ada aturan yang memaksa Bahwa Calon pemimpin di Indonesia Terutama elected official itu Adalah mereka yang Merupakan kader partai Gak dibuat Akhirnya begitu orang pindah Kamar gitu ya Nyebrang dan sebagainya itu Nyesel marah-marah Padahal itu gak dibuat aturannya Yang kedua adalah Aturan tentang kontestasinya sendiri Gitu Yang mengikat KPU Kalau anda biarkan orang Wah kok itu Apa nomor itu Gak pernah ke rakyat merdeka Ya kan Yang lain ikut kok Sini gak ada Dasar anda apa Suka-suka Dia bisa bilang Gue ketemu rakyat lebih real Dilihatnya sama rakyat Daripada gue ngecap disitu Ntar gue salah ngomong jadi repot Ya mendingan gue ketemu rakyat Itu kan pilihan untuk menang Tapi coba kalau diregulasi Debat diwajibkan 100 kali misalnya Gak apa-apa Bikin aturan 100 kali misalnya Atau gak usah 100 kali deh 38 kali Angka 38 dari mana Dari jumlah provinsi di Indonesia Oke Debat di setiap provinsi 38 kali Apa tema debat kita di Aceh Itu tentang masa depan Aceh Apa debat kita di Papua Tentang masa depan Papua Apa debat di Sulawesi Tentang mineral Apa debat di Bali Tentang para wisata Apa debat di Itu kalau dibuat aturannya Kita ikut Gak mungkin kita bilang mohon maaf Saya ada kesibukan lain Mohon izin gak bisa ikut Gak bisa begitu Tapi karena gak dipaksa Akhirnya ngegimik-gimik doang Wah dia gak berani datang Bukan Dia mau menang Dia tahu cara menang Melayani Mereka kan belum tentu menang Dia kan punya skedul Kalau saya gak datang ke situ Bagaimana perasaan dari masa Yang sudah ngumpul ke sana Itu ada masa Ini juga masa Tapi ini masanya real Masa itu gak jadi suara Masa ini jadi suara Siapa yang ngelarang orang Berpikir seperti itu Gak ada dong Soal kemampuan Nah itu banyak ada tudingan-tudingan Bahwa ya selama ini kan Gibran Gaya bicaranya seperti itu Bahkan diragukanlah kemampuan debatnya Nah sebenernya kemampuan Gibran Untuk debat itu seperti apa Sekarang gini Pemimpin itu tidak dipilih Karena pandai ngomong Ya Ini kalau kita lihat Kepandian bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Siapa yang jago bicara Pak Prabowo Dua kali kalah bos Jadi gak gitu caranya Ngelihat postur dari satu pertarungan Dalam demokrasi itu Kalau tidak ada regulasi yang real mengatur itu Maka kita gak bisa judge itu Siapa bilang orang sedikit ngomong sama Mas Gibran Lalu dibenci rakyat Jangan-jangan Saya senang sama dia Dia gak banyak ngomong Dia kerja aja Jangan-jangan itu yang menang Nah terus gimana dong Tapi kata Mas Gibran Saya gak akan menolak Saya akan datang Atur aja Saya ikut Dia bilang Atur dong Ya kan Jangan dibikin Opini macam-macam Seolah-olah yang paling banyak ngebacot Itu yang menang Belum tentu bos Rakyat punya standar berfikir yang benar Rakyat punya standar berfikirnya sendiri Ya kan Kalau yang pandai ngomong Yang terpilih Tentu semua ini Pimpinan kita udah tokang obat semua Bang ini kan selalu yang disampaikan oleh 02 Pilpres ini kita aduh gagasan Aduh gagasan Tapi yang terjadi justru malah yang dilemparkan Gimik-gimikmu misalkan kayak Joget gemoy gitu Gemoy itu kan bukan dari dia Itu udah ketemu momentumnya lah Kan saya juga ngeritik itu Yang paling banyak menari di tiktok kan capres lain Lu baca aja itu Mereka udah punya akun tiktok Sejak hampur Enggak ada akun tiktoknya Tapi gemoy itu ditambil oleh generasi milenial sekarang Mungkin dugaan saya ya sebagai Ini bertemu gitu loh Bahwa Disamping Pak Prabowo sekarang ini Kita akan mencatat sejarah Lahirnya pemimpin muda di Indonesia Bayangkan ya Selama 70 tahun lebih kita merdeka 78 tahun Kita belum pernah punya pemimpin muda real Di sentra kekuasaan Gitu loh Pemimpin itu selalu ya Berumur semua Nah sekarang ini Ada Pak Mas Gibran ini Yang akan menjadi Orang terkuat Nomor 2 Di Indonesia Disamping Pak Prabowo Mendampingi Pak Prabowo Sebagai kolaborasi Generasi Dan akhirnya Milenial itu Nangkep gitu loh Pak Prabowo ini kok Lucu banget gitu Ya kan Relax orangnya Memang kalau nari Dari dulu juga Dia nari gitu loh Jadi ini akhirnya Ditangkap oleh generasi itu Dikasih lah gelar Yang Pak Prabowo sendiri Gak ngerti arti gemo itu Gak ngerti Cuman ini adalah gerakan Dari netizen Dan kaum milenial Yang menurut saya ya Ini adalah Perayaan Kelahiran Apa namanya Satu pasangan Yang ideal menurut Generasi ini gitu loh Tapi kan dikapitalisasi mulu Misalkan sama Partai pendukungnya Dimana-mana sampai bikin Namanya juga Pemilu Bos Gimana lu Dimana-mana Pertarungan itu Begitu Kan pertarungan Pertarungan itu Ada dua dimensinya Ini cakep-cakep Bagus nih disini Tapi di sebelah situ Kan kita harus menang Bos Harus tarung Ya kan Selama itu legal Gak ada masalah ya Kayak main Artificial intelligence Misalnya Kan belum pernah Selama pemilu Ada permainan Artificial intelligence Ya sekarang Orang perang Pake artificial intelligence Ya kan Kayak misalnya Mengiklankan Capres Pake anak-anak Loh bagaimana Orang Pak Prabowo Apa namanya Pak Prabowo Mas Gibran itu Janjinya Ngasih minum susu gratis Masa misalnya iklan Minum susu gratis Terus elu bintang iklannya Bos Mati Tapi kita naruh Anak-anak gak boleh Ya terpaksa Pake artificial intelligence Gitu loh Apa boleh buat Karena memang janjinya Kepada anak-anak Kepada ibu hamil Ya kan Nah itu ceritanya Begitu Apa boleh buat Dimasalahin juga Dimasalahin Cuma bagaimana Cuma Kita nih mau ngejanji Ngasih iklan Ngasih Makan gratis Ke anak-anak sekolah Ya kan Ngasih minum susu ke anak-anak Kalau iklannya orang tua Susah kan Pake artificial intelligence Yaudah lah Ada tersedia Rupanya artificial intelligence Itu bukan anak-anak Gak bisa dihukum Bang ini Soal surpay bang Ya kan Prabowo Gibran Diding Di banyak surpay Surpay-surpay yang Namanya sudah terkenal Tapi ada tudingan bahwa Wah ini surpay Mereka itu konsultan Pasti mereka memenangkan Prabowo Gibran Ini surpay untuk kampanye Memang surpay itu ada iklan Apa ada konsultan Yang dia bersurvey Sebagai Cara untuk menasehati kliennya Yaitu calon presiden Dan calon wakil presiden Tapi juga ada surpay Oleh akademisi Biasanya surpay-surpay Apa namanya Oleh konsultan itu Diexpose Sebagai juga Opini begitu Bahwa ini Calon saya ini Trendnya bagus Gitu Tapi juga ada Survei-survey Diam-diam yang Tidak untuk diexpose Tapi untuk diketahui Peta sebenarnya Seperti apa Nah Ya itu Dua tugas yang Terpisah Dan tidak ada masalah Kalau orang itu Sebagai konsultan Dia bersurvey Memang dia mau bekerja Dengan dasar apa Kalau dia nggak surveikan Jadi saya kira Sah-sah saja Dan memang Faktanya Memang hampir semua Survei yang tertutup Sama yang terbuka Itu Kami menemukan Bahwa tren Pak Prabowo dan Mas Gibran Itu naik terus Gitu Dan itulah yang menyebabkan Munculnya Semacam Anggapan Dan opini Bahwa Beliau Bisa menang satu puteran Tapi ya kita lihat aja Jadi satu puteran itu Bukan sebuah gerakan Tapi memang sebuah Setidaknya dari Dari hasil Kalau saya ya Menganggap ya Ini adalah Rakyat itu menangkap Dari awal Bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi Yang bersatu Setelah berdarah-darah Kita dua kali pemilu Itu dihargai oleh rakyat Itu yang rakyat ingin lihat Kita mau tetap stabil Kita mau tetap Pembangunan ekonomi Kita mau tetap Apa namanya Pertumbuhan ekonomi kita baik Kita mau tetap Ada jaminan kerja Jaminan pada anak-anak sekolah Jaminan kesehatan Kita mau ada Apa namanya Stabilitas lah ke depan Itu yang ditangkap oleh rakyat Dan ini menurut saya Yang akan mendapatkan Porsi besar Dalam pilpres ini Daripada orang ngomong Perubahan ini Perubahan itu Tapi orang bingung Ini nanti tambah buruk nih Hidup kita Kan itu yang ditakutkan oleh orang Dunia ini lagi gak aman loh Ada dua perang Rusia ekronnya belum selesai Ini pasokan minyak Bisa terhenti dari timur tengah Pasokan pangan kita Gandum sudah Dibentikan oleh Dua negara Diantara produsen Gandum paling besar di dunia Ini kita ini ada dalam Ancaman Jadi kita perlu stabilitas Nah ini yang ditangkap oleh rakyat menurut saya Sekarang ini Bang di luar konteks ini Dua minggu lalu Dulu kita kedatangan Bang Miing Ya Beliau cerita soal Gabung ke Partai Gelora Ya Dalam tanda kutip Kata Bang Miing Gue ini di jebak sama Pak Hari Hamzah Dikasih baju Dikasih baju Dipoto dan itu dipiralkan Jadilah itu Nah Gimana bang itu bang ceritanya bang Tapi alhamdulillah ya Saya Kita ini dengan bang Miing Dengan bang Dedy Mizwar Dengan beberapa Seniman senior ya Itu punya forum sejak lama Dan forum itu ya Lintas partai aja gitu Karena kita tahu kan bang Miing pernah di PAN Pernah di PDIP Ya kan Tapi kita nyambung gitu Karena mungkin ya Pak Ketua Umum saya Pak Anies Mata itu Dia punya dimensi sebagai seniman juga Nah sehingga memang betul-betul Kita komunikasi dengan banyak orang Nah termasuk dengan Bang Miing dan Apa Demi juga sekarang kan di Kita juga gitu ya Alhamdulillah Sehingga suatu hari Waktu dia main-main ke kantor Dia bilang Gue masih disini Gue bingung begini Udahlah lu pake aja baju Udahlah lu kemana lagi Kita udah lama nih Ya kan Dia juga ngomong kan Gue juga tahu dulu Kenapa gue gak masuk PKS Kata dia gitu Karena gue tahu Lu mau keluar Ya kan Ya begitu aja kan ngomongnya Ya udah lu pake baju tuh Terus kita fotoan begini ya udah Saya kirim pada rame Bang tapi ini Apa Partai Glora ini Kalau lihat dari Surpay ini Belum Kebagian dari Elekta apa Efek ekor jas dari tingginya Surpay Pak Prabowo Berapa ini Insya Allah Jarang Nanti Nanti Waktu Waktu Teritorialnya kosong Itu gak bisa diisi Jadi Kami udah punya pengalaman Berpartai gini kan Sudah Istilahnya Seperempat abad ya Sebelum Gelora gitu ya Artinya Setengah dari hidup saya dan teman-teman itu kan dalam politik Jadi kita udah tahu sebenarnya Kunci-kunci kemenangan itu dimana Kunci kemenangan itu teritorial Karena pada akhirnya kan politik itu kan TPS Politik itu kan suara Kami sibuk dalam 4 tahun terakhir ini Men-setup infrastruktur jaringan di teritorial Nah sehingga urusan survei apa namanya Iklan dan sebagainya itu kita Sumber dayanya kita gak alihkan ke situ Memang minim sekali kita gak punya uang untuk Jor-joran bikin iklan dan sebagainya Kita juga gak punya TV kan kayak kawan-kawan sebelah kan gitu Jadi yaudahlah kita tutup itu dulu kita beresin teritorial Sehingga pencalonan kita relatif kuat Ya caleg kita relatif banyak Seluruh dapil kita isi Kemudian struktur sampai tingkat bawah kita matangkan Nah ini sekarang kita lagi kerja untuk Apa namanya Memboosting popularitas kita Karena kita juga bersama Pak Prabowo Gibran gitu ya Dan kita juga punya program yang relatif sama dengan beliau Kami yakin bahwa Efek popularitas ini nanti begitu naik Yang tampung di bawah itu udah ada gitu Karena bahaya kalau popularitas anda tinggi Tapi teritorialnya kosong gak ada gunanya bos Nah ini yang kita pakai strateginya kita Walaupun ini bawah beririsan dengan PKS nih Ya ada yang beririsan kita bertarung gak apa-apa ya Ya kan kekuatan lama dan kekuatan baru kan Kita lihat aja nanti Bang di akhir ini kita ada games bang Ya Jawab cepat Siap Ada lima pertanyaan Ya Pilihan Oke Yang pertama Ambil suara PKS atau ambil ceruk lain Semuanya Pilih lolos ke DPR atau menang Pilpres Dua-duanya Dua-duanya aduk kali Berat lawan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin Enggak ada yang berat Pilih jadi menteri atau anggota DPR Anggota DPR Enak jadi oposisi atau koalisi Dua-duanya 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 dijabanin Pertanyaannya belum saya Terakhir ya Terakhir ya Pertanyaan soal Ini kan narasi yang dibangun oleh dua kubu ini kan Bahwa Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang masif di lapangan ini Dan terakhir kemarin gongnya itu kan Ketika Bu Mega itu pidato di acara lawan Jadi udah sekarang narasinya bukan lagi kompetisi Tapi sudah Perang-perang-perang Karena melihat kecurangan yang Begitu masif mereka Mengklaim bahwa Begitu masif di lapangan Terhadap dua kubu ini gitu Misalkan penolakan-penolakan Penggunaan Aparatur negara Abang melihat ini gimana? Saya kemarin bilang sama teman-teman Di Bawaslu dan KPU Saya bilang Asalkan Tidak ada lagi Petugas Pemilu yang meninggal Ya delapan ratusan lebih 826 kalau nggak salah Yang lalu itu meninggal Saya kira cukup untuk mengatakan Pemilu ini nggak ada Kecurangan Jadi saya Menimbang nyawa itu Paling penting Yang kedua 2024 Nggak mungkin Lebih Eksesif penggunaan Atau Kontrol Daripada aparatur negara Daripada 2019 Karena 2019 itu Partai eksekutif Legislatif Itu gabung Mengontrol semua proses pemilu Yang akan jadi presiden Adalah incumbent Presidennya sendiri Yang mereka tahu bahwa Ini yang akan jadi presiden Dan mereka nggak boleh macam-macam Disitu harus satu kumandu Jadi saya kira Apa yang akan terjadi sekarang itu Check and balance Mekanismnya lebih kuat Partai terbesar Berbeda Ya sikapnya dengan pemerintah Katakanlah begitu Atau Dengan partai Koalisi yang ada di dalam pemerintahan Ini kan adalah check and balance Sehingga nggak mungkin Ada kecurangan yang masif Gitu Ya kayak masih kemarin Itu Mas Butet Gitu kan Sembilan tahun mas Butet Nggak pernah ada komplain apapun Tiba-tiba Katanya ada yang ngontak dia Suruh dia tanda tangan Dia langsung teriak Wah ini adalah order baru Dan sebagainya Kata polisinya dengan ringan Laporkan tolong Siapa yang mengganggu itu Kan begitu aja kan Jadi ini mekanisme Check and balance nya jalan gitu Jadi kita nggak perlu membesar-besarkan Nggak perlu khawatir Karena medianya makin bebas Ya podcast makin banyak Siapa yang bisa ngonton podcast sekarang Dulu satu TV bisa ditelepon Eh kalau bisa jangan begitu lagi Dewan redaksi rapat tutup Kalau sekarang mana ada Orang Di depan tiktok ngomel sendiri Pakai artificial intelligence Udah nggak ketahuan Udahlah ya Jangan terlalu membesar-besarkan Seolah-olah negara ini terlalu kuat Untuk melakukan Kecurangan dan sebagainya Udah nggak bisa lah sekarang ini Udah abad 21 Udah abad artificial intelligence Udah nggak bisa Kita macam-macam gitu Lihat ini gimmick nih Gimmick lagi Udah lah Ya Oke Sobat Rakyat Merdeka Itulah obrolan kami dengan Bang Pahri Hamzah Obrolan yang sangat menarik Seru Semoga saja obrolan ini Dapat menjadi referensi Anda Dalam menghadapi Pemilu 2024 Jangan lupa like and subscribe Youtube Rakyat Merdeka TV Dan terima kasih telah mengikuti kami Dan tunggu episode selanjutnya Salam dari saya Sis Dan teman saya Ujang Sunda Salam Rakyat Merdeka Salam Rakyat Mantap ya Cermen Selamat menikmati Jangan lupa but Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.